Shalom selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Sebuah lagu sering kita nyanyikan, lirik bagian referennya berkata demikian Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman Saling mengasihi di antara kami keluarga kerajaan Allah Saudara kita adalah anak-anak kerajaan Allah Saudara dan saya adalah anggota keluarga kerajaan Allah Dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah mempunyai tanggung jawab Ya, apa tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus? Tanggung jawab kita adalah yang pertama Mengasihi satu sama lain dengan cara kita bergandengan tangan satu dengan yang lain Bergandengan tangan memiliki arti bahwa kita saling mendukung Saling menopang, saling support satu dengan yang lainnya Bila mana ada di antara kita yang imannya mulai goyah Kita boleh sama-sama menguatkannya Yang kedua adalah saling mendoakan Dalam Yaakobus 5 ayat 16 dikatakan Agar kita saling mendoakan Sebagai anggota tubuh Kristus Saudara dapat mendoakan siapa saja Doakanlah teman-teman anggota komunitas saudara di KKA Doakanlah mereka yang imannya mulai goyah Doakanlah mereka yang sakit Berdoa juga bagi mereka yang sedang dalam pergumulan Berdoa pula juga untuk saya saudara Saya pun berdoa untuk saudara semuanya Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain Amin, mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan Buat firmanmu hari ini Yang menguatkan, mengingatkan kami kembali Atas tanggung jawab kami sebagai anggota tubuh Kristus Dimana kami dapat bergandengan tangan satu dengan yang lain Saling mendukung, saling mendoakan Saling menopang, saling menguatkan di antara kami Orang-orang berjaya Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah nama Tuhan Haleluya Amin